Intro Apakah hari ini anda sedang berada di dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang lalim? Apakah anda sedang berada di tengah-tengah lingkungan yang sepertinya membuat anda toksik? Nah ini pernah terjadi di dalam Yeremia 15 ayatnya yang ke 19 sampai 21 dimana Nabi Yeremia seorang Nabi yang besar itu mempertanyakan kepada Tuhan Kenapa Tuhan saya harus berada di tengah-tengah orang yang toksik? Orang yang lalim? Orang yang mau mementingkan diri sendiri? Orang yang senang dengan kecurangan? Nah kita lihat ayatnya saudara Tiba-tiba Tuhan berkata kepada Yeremia Karena itu beginilah jawab Tuhan Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagipu Biarpun mereka akan kembali kepadamu namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka Tuhan bilang sama Nabi Yeremia kalau kamu berada di dalam orang-orang yang seperti itu ingat bahwa Tuhan mau engkau tetap jadi berkat jangan ikut jadi lalim tapi jadi berkat jadi penyambung lidahnya Tuhan dikatakan lagi terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga Mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau demikianlah firman Tuhan artinya di tengah-tengah orang yang lalim saudara dan saya akan dijaga oleh Tuhan pertanyaan buat kita hari ini maukah kita tetap menjadi berkat menjadi penyambung lidah dari Tuhan kepada semua orang termasuk pada orang lalim jadi saya menantang saudara hari ini mengajak saudara hari ini jangan mau saudara berdoa untuk dibebaskan hanya dari kelaliman hanya dari orang-orang yang toksik dalam lingkungan saudara tapi mulailah hari ini berdoa sama Tuhan minta kekuatan sama Tuhan untuk saudara bisa jadi berkat jadi penyambung lidahnya sebab apa? sebab Tuhan pasti menjaga hidup saudara Tuhan Yesus memberkat selamat menikmati